Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas perasaan pelatih Malaysia usai digasak Indonesia Namun sebelum lanjut pembahasan mohon like dan subscribe channel ini dulu Agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Asa Timnas Malaysia untuk melangkah jauh di Piala AFF 2020 pupus sudah Harimau Malaya di kalahkan Timnas Garuda di legat terakhir PCL Group B Piala AFF 2020 Pada minggu 19 Desember 2021 Kekalahan itu membuat Malaysia harus pulang kampung lebih awal Sejatinya Malaysia unggul lebih dahulu berkat gol Kogi pada menit ke-13 Namun kemudian Timnas Indonesia berbalik menjadi 4-1 Kekalahan ini membuat Timnas Malaysia harus puas di posisi ketiga Klasemen akhir Group B Piala AFF 2020 dengan meraihan 6 poin Sementara Indonesia memencaki kelasemen Group B dengan 10 poin Usai pertandingan pelatih Malaysia Tan Sing Ho mengaku sangat kecewa dengan hasil ini Menurutnya anak asunya banyak kemasukan gol lantaran blunder Kecewa berat kami sempat unggul tapi kemudian kondisi berbalik Kami banyak kemasukan gol karena blunder pemain kata Tan Sing Ho Sebagai pelatih saya bertanggung jawab atas hasil di Piala AFF Tapi semua orang tahu masalah yang kami hadapi karena banyak pemain positif Covid Saya pilih mopon aja lanjutnya Dengan hasil ini Pada laga selanjutnya Indonesia akan bertemu dari Singapura pada semifinal Sementara semifinal lainnya mempertemukan Vietnam kontra Thailand Bagaimana menurut teman-teman?